Yang jiptain aja gak daftarin sebagai hak cipta Kenapa yang jiplak malah daftarin ke hak cipta Ini pertanyaannya dari lu yang bego Lu bego Cuy Kita balik lagi Akhirnya Setelah 3 bulan Kita karantina nih Bi ya PSBB PSBB COVID-19 Jadi semua kerja dari rumah Semua aktivitas dari rumah Akhirnya Di tanggal Belasan Juni ini Kita Udah mulai beraktivitas lagi Kantor Urban udah mulai buka Tapi sebelum kita masuk ke konten-konten Good Friends Konten-konten lainnya Jakarta Hustler Kita ada Ada segmen khusus nih Bi ya Terus temen-temen yang Kemarin sempat nanya juga tuh Kita kan sempat ada Online interview Zoom interview Kenapa gak Good Friendsnya di studio kita Karena memang ya itu PSBB Temu-tamunya juga Parno Untuk dateng ke studio kita Takut keramaian Jadi Absen dulu Dan sekarang akhirnya balik lagi nih Balik lagi Tapi kita sempat Beberapa Temen-temen Lewat Zoom Ya Lewat Zoom Gitu Seperti kalian pernah lihat Nah untuk hari ini Kita topiknya Pertanyaan-pertanyaan Yang Sering ditanya Niko Di Instagram kita Di Youtube kita Jadi kita kumpulin Gue sama Niko pengen Ngejawab juga Biar kalian-kalian Tahu Jadi emang Sebenarnya kita Sebagai Perusahaan raksasa ya Itu emang Udah gak bisa Ngeladenin terus Apa pertanyaan Yang ada di Commentnya Youtube Ada di Instagram Kan gak mungkin Kita reply Satu-satu Tapi Atas nama Customer Service Kita compile nih Beberapa pertanyaan Menarik Kita jawab Disini nih Oke Ini ada pertanyaan Pertama Niko Amer sama birnya Mana Bang Dulu kan kita Kalau minum Karakternya Setelah ada minuman Dan kalau ada Armen Kalau dari Gue pribadi Masih Kadang-kadang Cuman Pelan-pelan Badan hancur juga Kalau sekian-kali Katanya kita syutingnya Seminggu bisa Dua kali Dan sehari Itu bisa Dua-dua episode Nah lo bayangin tuh Kalau Satu Dua harinya Tiga tamu Minum mulu Tapi Kayaknya Kedepannya Kita akan Hadirkan lagi Pak Manjek Dan Orang-orang tua Kalau gue Alasannya Lebih karena Kalau Kalau Minum cuma Dua-tiga Botol Tanggung Jadi Mendingan Enggak Karena dosa Ini sama Dan kedua Yang sering tanya Anak-anak juga Request Jason Nanti Dia Ngomongannya Sangat bahaya Kenapa Kita belum Need fight Jason Rantiko Kita pernah Coba Hubungin Manajemennya Karena kita Enggak ada yang Kenal Direct Cuma Setelah Gatau Biar Kalau gue Pikir-pikir Kita Enggak Terlalu Fight Memang Terus Terang Karena Gue Enggak Terlalu Dengerin Karakter Dia Takutnya Nanti Kalau Kita Interview Banyak Yang Enggak Bisa Dikupas Aneh Juga Tapi Kita Pernah Coba Kau Pernah Coba Mudah-mudahan Kedepannya Kalau Ada Momen Ada Kita Masih Mau Undang Sintranti Iya Bih Undang Hell House Mario Zwingkel Mario Zwingkel Terakhir Kalau Mario Nonton Jadi Terakhir Mario Kalau Kesini Perform Di Duku Atas Basket Park Di bawah Ada Tempat Kan Jalan Sudah 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 Sering Sering Perform Disitu Hip Hip Jakarta Acaranya Represent Zen Terus Dia lagi Disini Gue DM Yo Lagi Disini Nih Sampai Berapa Lama Sampai 2 3 Hari Bang Terus Mau Interview Nggak Urben Sampai Sekarang Nggak Dirit Sampai Sekarang Nggak Dirit Parah Lio Itu Jadi Bukan Kita Nggak Mau Alusannya Lagi Juga Karena Geri Syakalanya Di Jogja Dan Salah Satu Lagi Ruli 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 Di Untuk Kita Datang Kesana Juga Rada Susah Dan Mereka Kesininya Barang Barang Pun Rada Jarang Jadi Untuk Kalian Yang Sering Nanya Kenapa Hell House Belum Tayang Itu Alasannya Tapi Gue Pernah Comment Di Satu Feed Ruli Onzo Boleh Dicek Dia Mau Kalau Kita Interview Mau Cuma Belum Ketemu Aja Itu Nah Ini Juga Banyak Niko Bang Chat Gue Nggak Dibalas Lama Ini Chat Yang Dimana Dulu Karena DM Whatsapp Atau Comment Bukan Kita Pribadi Yang Balas Tim Admin Admin Pun Whatsapp Beda Instagram Beda Youtube Beda Cuma Kalau Nggak Dibalas Kita Nggak Peduli Sama Comment Karena Kita Biasanya Kalau Comment Gini Berarti Ada Artikel Atau Design Kita Yang Lagi Hits Dan Jadinya Komplain Karena Lo Nggak Dapat Ini Lo Ya Jujur Kita Terakhir Everybody Versus COVID-19 Itu Di Atas 500 Chat Dalam Sehari Lebih 700 800 Iya Kita Total Berapa Ribu Kita Rilis Jadi Mohon Dimengerti Mungkin Kedepannya Kita Bisa Nambah Tim Admin Kita Karena Tim Admin Kita Sekarang 42 Orang Semoga Kita Bisa Nambah Lagi Jadi Semua Bisa Kita Layan Terima 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 saya, kenapa kadang-kadang ada yang di cancel di Shopee atau Tokopedia kalau setahu saya, setahu kita yang di-upload sama tim admin itu di cancel kalau stoknya udah habis atau size-nya yang kalian pesan udah habis, walaupun udah masuk ke peranjang kalian, kalau sudah habis seharusnya uang kalian gak tertarik gak tertarik sama kita, itu biasanya dibalikin lagi sama Shopee atau Tokopedia terus next-nya, kenapa gak mau undang yang Lex nih kita punya kriteria sih dalam mengundang tamu ya tapi diurusnya banyak kok kalau gue sih mau tuh, kalau yang Lex mau disini lu mau jadinya nih, lu mau udah, terserah kalau yang Lex ini bantu-bantu naikin keyword subscribe suruh main tuke ya belum sih, belum kepikiran sih kita gak tahu in the future ya tapi kalau dari gue pribadi sih emang belum kepikiran undang dia belum kenal juga kita tapi belum kenal bisa kenalan juga sih bisa kenalan kalau di quest-nya tinggi kalau masuk ke sini kan berarti pertanyaannya quest-nya tinggi nih berarti mungkin bisa kita usahakan ya, mungkin ya itu masih mungkin ya mungkin ya untuk kalian nah ini lagi nih go bang, versi Detroit kapan keluar? banyak nih go yang nanya-nanya gini gak nih iya sih, sebenarnya gini sih sebenarnya gak ngulik sih itu yang nanya tuh gak ngulik cuma atas nama customer service kita jawab nih jadi memang pertama kalau gue rilis lu emang mau beli iya gak Bi? pasarnya memang kalian mau pakai Detroit terus juga apa namanya Detroit tuh sama Jakarta sendiri secara apa namanya secara message lebih gede kita sih jadi kalau suruh rilis Detroit gak mau malah gue mau Detroit suruh rilis Jakarta disana pastilah aku disana kayak gitu sih tuh pertanyaannya ya dan untuk di clear-in aja nih karena kalau kita lihat-lihat juga sering banyak yang nginjir nyindir-nyindir kapan versi Detroit keluar jiprak versi Detroit ya sebenarnya kita sama Detroit hubungannya udah oke kita udah tek-tokan dari November sama Desember tahun lalu tuh kita sebenarnya udah tek-tokan udah hampir mau ngeracik sesuatu cuman belum kesampaian jadi kalau untuk kalian yang suka nyindir-nyindir Detroit cap iya jadi buat buat lo semua ini gue udah bilang jutaan kali ya kita udah pernah udah punya special episode yang ngejelasin soal Detroit gue juga udah sering ngejelasin di berbagai macam talk show segala macem jadi memang baik-baik saja kita selain emang badan hukumnya udah punya masing-masing sebenarnya benar kata Bian ini untuk pertama kalinya kita bilang kita sebenarnya sedang merencanakan sesuatu proyek bareng sama mereka karena satu dan lain hal salah satunya covid ya itu lagi ke pending sekarang deh banyak banget haters kita yang mention si Detroitnya di feed instagram ya kan yang mention dia ada gak dia bales gak ada karena dia juga tau yang gak bisa ngapa-ngapain dan dibalik itu baik-baik aja juga hubungan kita jadi jangan merusak rumah tangga kita dengan yang lain jadi ya sebenarnya jangan-jangan-jangan jangan terlalu jangan terlalu dicari-cari sebenarnya drama kita sama dia gak ada sih gak ada dan sebenarnya satu statement yang menarik disaat kita diskusi via email dengan tim Detroit telepon-teleponan gitu di video call telepon-teleponan mereka tuh recognize kita movement kita tuh lebih jalan dibanding mereka boleh cek loh di instagramnya mereka ini bukannya mau battle ya cuma-cuma kita pun punya sebuah value yang akhirnya mereka juga mau discuss sama kita lebih jauh seperti itu nyampe gak kesitu gitu retro itu ya untuk jutaan kali ini kita jawab next ya bi justru beli pertama gak dapet free masker atau tote bag kalau emang gak dapet free masker atau tote bag itu biasanya memang flyernya udah kita umumin di pagi hari cuman pas di 3 minggu terakhir pas lebaran itu alhamdulillah orderan kita meledak banget dan stock masker dan tote bag kita pun limited kita ada sisa 200-300 cuman alhamdulillah orderan untuk 1 hari sampai 2 hari pun bisa melebihi itu jadi memang ada beberapa kawan-kawan yang tidak dapat cuman kalau tidak dapat mungkin kalah cepet aja dan bisa bikin sendiri aja mendingan iya benar dari anduk dari anduk kalau gunting kalau ada haters capek gak dulu-dulu bi haters bi kalau gue sih capek banget makanya karena gue udah gak baca komen-komen kalian itu ada tim-tim kita sendiri yang baca untuk youtube baca untuk instagram itu memang udah ada tim admin kita cuman kalau ada yang pertanyaan atau statement yang gila banget kadang-kadang nyampe ke kuping kita cuman kalau capek ya mau gimana kita perlu kalian juga kalau kalian ngomongin kita berarti we're doing something oke gue karena temenan messi sama christiano ronaldo mereka bilang udah kok gue aja ada haters ronaldo itu kan paling sama terbi-cool mereka di dunia sepak bola hatersnya tiap hari ada aja didiemin aja tetap berkarya aja jadi kita juga kayak gitu menyikapinya kita lihat kalau memang ada evaluasi kita juga introspeksi juga cuma terpisah dari itu kita gak terlalu kita ladainin secara personal kita saring yang bagus-bagus yang kece-kecenya tidak kita pikirkan tapi tapi kita pikirin enggak thank you untuk membantu bikin viral terus ini adalah gini kok ini masih nyindir-nyindir ke Detroit lagi nih mana itu yang diiptain aja gak daftarin sebagai hak cipta kenapa yang diiptain malah daftarin ke hak cipta ini pertanyaannya dari lu yang beko lu beko karena Detroit mendaftarkan di Amerika tolal cuma dia gak daftarin disini ya salah Detroit-nya juga gak bisa dong ini gini kita pernah ngebahas ini ya jadi kata teman-teman itu pinternya urban ngeliat peluang bisnis dan ada kalau untuk di Kanada ada satu brand yang namanya Peace Collective itu mereka bikin Toronto vs Everybody juga dan Detroit sempat mau nuntut cuma gak bisa karena hak ciptanya Detroit hanya berlaku di Amerika dan untuk di Kanada sudah mereka yang pegang dan untuk Indonesia sudah kita yang pegang dan sekali lagi dikelirin lagi kita sama pihak Detroit pun baik-baik aja baik-baik aja kita kontek-kontekkan sama orang hukumnya orang owner-nya orang desainernya itu oke jadi kalian yang pengen nambah-nambahin drama thank you pokoknya sesimpel kalau Detroit mau komplain ke gitu mereka bisa posting di feed sebenarnya atau instastory kan gak terjadi jadi kalau mau pihak Detroit silah pindah sana di prove bisa lo mungkin selanjutnya kok garing ya nonton ini panten apa yang yang terlalu memaksakan untuk terlihat slankers atau bahasa yang digunakan terlalu dibuat-buat slankers mana yang bisa temenan sama mas bim-bim jawab ke gue justru harusnya lo apresiasi kalau ada slankers yang bisa ngobrol karena biar-biar bagaimanapun walaupun urban udah kenal secara personal dengan slank tetap gue ngefans sampai kapanpun jadi ada sisi groginya maklumin lah karena kan kita bukan news anchor bukan host tv infotainment jadi jadi kalau lo bilang ah lo gak lepas paling tidak kita bisa menyajikan sesuatu yang belum temen-temen bisa gitu loh kayak contoh gue bisa interview mas kakak dan gue nanya makna dibalik lagu popi slank memory gitu loh itu menurut gue sih sebagai slankers pertanyaan yang cukup rare yang berani ditanya loh sama mas kakak loh kayak gitu-gitu kan bisa kita kasih jadi kalau kaku harap maklum karena kita tetap ngefans biya sama mereka jadi segan segan geter satu bandnya itu gue geter iya bener iyalah itu sih gak perlu ditanya sebenarnya oke nextnya bang kenapa namanya urbain bukan urban aja gue bingung nyebutnya jadi sebenarnya urbain itu sama urban sama cuma urbain itu bahasa Perancisnya gue ya kita dulu sebelum memulai usaha ini kita cari kata yang mirip urban karena kan kita kalau terlalu terlalu jauh banget takutnya pasar disini gak gak nangkep atau belum bisa nyampe ke situ jadi ya kita pilih urbain sama si urban juga udah ada yang aktif tanya pada saat itu udah punya yang patenin tuh majalanya kalau disini mungkin urbain atau urbain cuma kalau bahasa Perancisnya gimana kok urbang 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 cuma kalau diselamat disini ya urbain atau urbain aja kalau aneh kalau aneh mampir ke toko dapat diskon gak bang Riko tuh nanya lo langsung tuh lo jaga toko wah gak bisa ya karena gue mau kaya jadi diskon itu hari-hari tertentu lo ke toko sini gak bisa mau foto kayak apa kayak gak bisa lo bisa beli kecuali tagar-tagar tertentu kita ada diskon kok tenang aja tenang aja kalau di hari itu ada diskon lo beli toko ya lo dapat diskon gitu nah ini juga Niko kenapa terlalu ke everybody-an ya karena cuannya disitu berada mau gak mau kita sudah mendaftarkan banyak yang bilang juga ini mah cuan cuan-cuan cuan-cuan kenyang dapur saya alhamdulillah thanks for support jadi gini ya ini buat-buat lo yang mungkin bosan segala macem gue yakin 100% kalau lo di posisi gue masalahnya secara grafik si versus everybody kita aplikasiin didesain dari 2014 biar tahun ini tahun ke-6 itu grafiknya gak pernah turun cuy gak pernah turun jadi istilahnya KFC punya ayam original indomie punya mie goreng sama sotomi itu ada bumbu rendang kayak mereka punya core-nya nah ini di kita nasinya jadi sesimpel kalau gak suka gak usah dibeli kebetulan teman-teman yang lain masih masih mau masih mau banget gitu cuman dari berapa kota kok kita kemarin collab kota sekitar 38 kalau movement sama suatu institusi itu ada ada 6 jadi total 44 pihak 4 dari 44 pihak itu juga masih kita filter jadi gak semua kota karena kita balik lagi ngecek apa namanya reputasi sama kredibilitas kredibilitasnya si brand ngajuin kerjasamanya sama kita jadi untuk kota pun seperti Bali kita terpaksa bikin dan pasar dan secara visualnya kita harus estetiknya harus pilih yang oke juga solo jadi Surakarta solo jadi Surakarta cuman kenapa terlalu ke everybody ya karena duitnya disitu dan pada suka intinya kan kita ada di bisnis ada demand and supply ya ini banyak yang minta guys jadi kita harus penuhin permintaan market juga kenapa owner-ownernya Urben botak semua kalau dari gue emang rambut udah rontok karena gue udah tua gue sempet gondrongin rambut cuman samping doang yang tebal jadi gak keren jadi gue botakin aja kalau Riko kalau gue tahun ini di sponsori nama pentin jadi udah panjang cuy jadi di 2020 ini banyak kejutan termasuk rambut gue gue gak botak lagi adri adri botak juga karena karena dia udah nyobain semua hairstyle juga dan emang udah anak tiga dan gak mau aneh-aneh kayaknya jadi dia emang simple aja kapan 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 undang atas hal lintar viewers yang awal subscriber ya gue kan kita sebenernya gini kalau dari gue pribadi gue pernah ngobrol sama sama Jovi Andovi tipe-tipe youtuber nah gue gak dapet esensinya sih grebek rumah itu kan kontennya dia jadi ya dia di bidangnya jenius di bidang youtube cuma sama kayak yang lag sekali gue gue belum ketemu sisi kenapa wajib dia kita undang mungkin di kemudian hari nah lihat tapi kalau undang jering kapan tuh bang katanya temennya Rico gue gue kesini gue pas dia kesini di acara fans tuh tahun 2018 udah kontek tuh bi udah udah kontek sebelum sebelum kita sempet ada konflik itu sama dia apa sesudah kita emang ada apa sebelum sebelum jadi udah berapa kali ketemu terus kita juga urban kan consignment di rambel dan gue ke Bali beberapa kali janjian sama exer mukarakat ada satu momen gue nunggu di tokonya 2-3 jam dia gak dateng juga jadi udah berusaha sibuk sibuk gitu mungkin soon mungkin soon pertanyaan terakhir nih lo udah punya izin belum sih sama Detroit atau Eminem untuk mangi design versus kenapa harus ke Eminem ya ini juga itu bukan floating line ini dia iya yang nanya sampe ini dokter Dre apa dokter Boik kalau udah punya izinnya belum punya izin cuman emang kita secara hukum udah kita urusin dulu dan kalau secara inspirasi harus dianggung kita terinspirasi sama layoutnya sama pesatnya dan menurut kita itu cocok sama Jakarta jadi 2014 kita cobain dan akhirnya meledak tuh kok ya sampai sekarang masih meledak juga masih meledak juga apa tuh tambahan lo tuh belum punya izin belum ya gini kan balik lagi gue selalu bilang apa namanya kita di negara hukum ya segala sesuatu tuh regulasi dibikin dengan pemerintah sekarang kalau si Detroit belum punya secara badan hukumnya hak cipta hakinya disini ngapain kita minta izin ya seperti itu ya jadi jadi menurut gue kita udah ngelewatin fase ini sih sekarang fase kita gue sama Detroit kita sama Detroit sedang mau buat sesuatu lah cuma karena satu dan lain hal lagi banyak isu lagi ada kasus rasisme lagi ada covid jadi not now sebenarnya sekarang tapi kita berhubungan baik gue garis bawahi lagi ya kita berhubungan baik kita udah conference call udah video call sama timnya mereka baik-baik aja jadinya kita dan sebenarnya kalau emang Brad Detroit udah sebesar yang kalian pikir kantor AKI ini juga kalau desainnya mirip-mirip banget dan orang-orang AKI tau itu bakal nyetopin kita ibaratnya kayak gue sama Diko mendaftarin Nike atau Adidas disini karena itu dalam brand besar pasti tim AKI disini pun ngelarang cuma karena Detroit gak terlalu besar disana jadi kita pun dapat izinnya begitu begitu jadi ini udah ada dua-dua pertanyaan tadi misalnya ada lagi yang kalian-kalian yang pengen tanyain mungkin dua bulan tiga bulan ke depan kita bisa kumpulin lagi pertanyaan-pertanyaannya bisa kita bikin lagi video kayak gini cari aja kesalahan kita cari apa kayak seserah lampunya kurang nyala kayak baju gue gak rapi bebas seserah ini kantor baru kita di Jalan Angka Cipete Utara Jakarta Selatan ada lagi cukup that's it thank you guys